Intro Polemik dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Andrew Andika belakangan ini memang telah menjadi buah bibir perbincangan masyarakat Indonesia terutama di media sosial Bagaimana tidak kisah dugaan pengkhianatan yang diungkap oleh Tengku Dewi itu telah merembet kemana-mana sampai menyeret nama selebritis cantik Soraya Rashid Bukan tanpa sebab, berdasarkan pengakuan netizen yang diunggah Tengku Dewi Soraya Rashid diduga sempat bermesraan dengan Andrew di sebuah klub malam Sontak saja, kabar itu membuat gempar seluruh jagad maya Ditambah lagi, telah terkuak pula fakta lain yang menyebut Andrew sempat menginap di kediaman Soraya karena kisah dugaan perselingkuhannya tersebar di dunia maya Setelah lama bungkam, Andrew Andika akhirnya muncul kehadapan halayak media dan memberikan komentarnya soal kasus ini Sayangnya, pada kesempatan itu, Andrew hanya meminta doa yang terbaik bagi keluarganya tanpa memberikan komentar lainnya Buat semuanya, makasih udah dateng Minta doa yang terbaik ya Doain aja yang terbaik Masih ya Masih ya Saya masih suka pengen nangis, kayak masih lah Bukan manusia kalau gak nangis ya Setengah dewa kali gue Ada niat balik lagi gak kah untuk sementara belum? Kalau Andrew Tobat di maafin gak? Dimaafin ya, pasti di maafin Tapi maksudnya lebih kayak Ya dia papanya Ishan aja Tapi kalau untuk jadi pasangan lagi kayaknya Enggak deh Jadi I'm fine ya, aku baik-baik aja ya Jadi kalian gak usah khawatir Masih tinggal suruh mangga dong Ini aku udah mulai ngicil pindah di rumah baru nih Tapi rumah-rumah aku yang lama dari sini tuh kayak cuma 5 menitan doang Beda klaster doang Makanya buru-buru pengen pindah Supaya dia ada tempat gitu, jangan ke rumah toilet umum Selingkuh tuh watak obatnya cuma mati ya gak sih kak Ya gak juga sih ada juga tuh temen aku Suaminya Selingkuh Tobat dan jadi ini nih, jadi pendeta dia Polemik dugaan perselingkuhan yang melibatkan nama Andrew Andika dan Soraya Rashid Sejatinya tidak hanya memancing reaksi beragam dari warganet Pasalnya, beberapa rekan mereka di panggung hiburan tanah air pun ikut mengomentari dugaan kisah terlarang itu Ya, beberapa waktu lalu kerabat Soraya yakni Angela T. telah terlebih dulu muncul kehadapan awak media Dan dalam kesempatan itu Angela mengaku kalau dirinya sangat terkejut melihat sederet tudingan miring yang menderu kerabatnya Tak berselang lama, Eva Anindita selaku teman dari Tengku Dewi pun muncul pula Namun, ketimbang berkomentar banyak tentang dugaan perselingkuhan itu Eva memilih untuk mengungkap kondisi terkini dari Tengku Dewi di tengah panasnya prahara rumah tangga Menurutnya Tengku Dewi Putri kini dalam kondisi yang baik Bahkan masih sempat untuk bekerja walaupun tengah mengandung 7 bulan Lantas, seperti apa dukungan Eva Anindita untuk Tengku Dewi Serta bagaimanakah pula sosok Andrew di mata Eva Buat aku tuh dua-duanya baik, Andrew baik, Dewi baik Setelah aku Andrew tuh sebagai suami-suami yang baik kok Dia sebagai ayah-ayah yang baik Dia bertemu jauh, dia family man, dia ngurus anak segala macam Sama itu sayang Cuma perujian orang beda-beda ya Ya pastilah ya gitu, maksudnya terjadi pada orang terdekat Dan bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani Jadi berat-berat sebagai teman, sebagai cewek Apa sih, gemes juga sih ya Cuman kan gimana ya, kita gak bisa ngejudge orang sih Kalau cewek sih biasa kan namanya wanita yang baik Pastinya kan berintrospeksi ya Apa gua ada yang kurang ya, apa salah di gua ya Terus ya, sebagai teman kita kan Apa ya, aku liat dia sebagai istri yang baik kok Dia ngurus anak banget, dia mau kerja shooting aja Dia mikirin anak segala macem Dia juga ngurus suami Jadi menurut aku, udah deh, Dewi Lo gak ada salah, ini memang ujian aja Sama Dewi aku selalu WA Tapi udah lama gak ketemu juga sih Tadinya mau ketemuan Cuman kan aku bilang dia harus healing dulu lah Gak terlalu banyak ketemu orang dulu Kalau bisa, maksudnya Serhat aja, fokus ke bayi Dia seorangnya kuat, sehat, masih kerja gitu Kok masih kerja? Iya, masih kerja Masih, dia orangnya tuh sangat produktif sekali Jadi juga dia pekerja keras gitu Jadi ya, semoga bisa Apa ya Terus menjalani hidup dengan pahakal aja Aku salut sama dia, dia masih elegan Masih sabar gitu Karena aku bilang, wih kalo mau jadi lo sih Gue udah ngamuk ya, udah tantrum gue Tapi kan, maksudnya cara dia menghandle ini Cara bicara dia ke Apa namanya Kepada orang tertuju juga masih gimana ya Gak yang ngamuk-ngamuk gitu Mungkin kalo pas lagi emosi kan ada rasa Ah cukup ya gitu Gak Maksudnya Memberikan Apa tuh Memberikan Waktu Atau kesabaran gitu Cuman ya aku bilang kalo misalkan Boleh gak, gak ngapa-ngapain dulu Ehm Emosinya di Apa, dikeluarin aja dulu Tapi jangan ngapa-ngapain dulu Jangan ngambil langka-langka dulu Cuman kan gak tau ya Iya Lebih ke super woman aja sih Dia sempet shock banget ya Cerita kayak gitu ya Waktu cerita kayak gitu sempet shock banget ya sih Iya sih Pastilah ya Ya kalo seman perempuan pasti Maksudnya gak akan nyangka terjadi gitu kan ya Walaupun ya endingnya gimana Karena kita kan belum tau doain aja sih yang terbaik Maksudnya kadang-kadang ada netizen yang Kita harus gimana nih Harus belain apa gimana Menurut aku sih Gak Sebenernya orang kan Bicara di Bicara di apa Social media itu kan Biasanya karena Untuk sharing juga Sebagai seorang perempuan gimana Mengalami hal yang sama Terus untuk memvalidasi emosi juga Apalagi kan Lagi hamil begini ya Kalo misalkan disimpen-simpen Mungkin bisa pecah pemburu darah ya mbak ya Jadi lebih baik mungkin Ya Sharing untuk memvalidasi emosi Jadi menurut aku sih ya Sebagai netizen Berempati aja Gak usah yang terlalu berlebihan Kalo ada orang yang cerita Aku sih gak Gak pernah ngejudge ya Baik itu Misalkan istinya Atau suaminya Karena itu bukan hak kita ya Apalagi masalah rumah tangga Mau keputusan yang diambil bagaimana Sebagai teman kita dukung aja sih Itu dukung yang terbaik Terima kasih